Ghea Melika Oktora, siswi yang duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar Pinang 3 berhasil meraih mendali emas pada ajang kejuaraan nasional PB Inkatsu Pordipia 2019. Pada tanggal 23 sampai 24 November 2019 di Gor Pertamina Simpruk beberapa waktu lalu. Ghea, sapan hangatnya telah menekuni dunia karate sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Berbagai ajang perlombaan telah diikuti dan yang paling terbesar adalah kejuaraan nasional PB Inkatsu Pordipia 2019. Tentunya setiap ajang perlombaan tersebut terus didukung oleh Kepalan Sekolah SDN Pinang 3 beserta guru-guru yang mendidik. Motivasi yang saya ingin adalah bahwa pada guru-guru anak yang berprestasi silakan di bidang apa yang dia inginkan. Sedangkan, sejelas saya membukakan pintu lebar-lebar melayani bidang school-nya itu sesuai dengan bakat. Untuk menghadapi ajang tersebut, Ghea beserta teman-temannya yang ikut seperti caca juga telah menersiapkan diri secara matang. Setiap hari latihan di rumah terus belajar terus sampai bisa. Ya semua, hampir semua harus dipelajarkan supaya nanti pas main kartu ini kayak nggak jatuh gitu, kepleset. Untuk ajang nasional, beberapa pendalaman materi diajarkan oleh sang pelatih yang didukung pula oleh Ketua Pangcap Inkatsu Pordipia Kota Tanggila. Untuk kejurnas memang karena ini agenda 2 tahun sekali PB, jadi kita mempersiapkan dari 3 bulan yang lalu, yaitu untuk TC, latihan tambahan, sama pendalaman materi, materi kata, materi komite. Jadi yang biasanya kita latihan itu 1 minggu 2 kali, kita sampai 3-4 kali seperti itu. Paling-paling kita ya tadi seperti pembinaan, pembinaan kan contohnya memfasilitasi senpeh-senpeh untuk mencari tempat, contohnya dojo-dujo baru atau perguruan baru. Jadi ada kan setiap tahun ada ujian dan satu senpeh, senpeh dan satu harus punya dojo, harus ngajar. Makanya kita berkewajiban untuk mencarikan tempat, supaya dia bisa ngajar suatu tempat. Contohnya sekolah ini ada sekolah yang lain begitu. Selain berprestasi pada ekstra kulikuler karate, SDN Pinang 3 juga tengah berjuang pada ajang pengombaan sekolah adiliat yang tingkat mandiri, yang telah membina beberapa sekolah lainnya di Kota Tanggila. SDN Pinang 3, yes, 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 ok! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!